saat ini kita akan masuk di poin yang baru lanjutan daripada yang semalam larangan menyebut nama ilah-ilah lain atau dewa-dewa larangan menyebut atau memanggil nama ilah-ilah atau nama dewa-dewa jadi sudah jelas memanggil atau menyebut nama ilah-ilah itu dilarang oleh Bapak Yahweh nah kita yang sudah mengenal nama kudusnya dilarang kita memanggil nama ilah-ilah kita akan lihat di dalam keluaran 23 ayat yang ke-13 keluaran 23 ayat yang ke-13 dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas nama ilah lain janganlah kamu panggil janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu kedengaran dari mulutmu jadi sudah jelas dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas hati-hati waspada nama ilah lain janganlah kamu panggil janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu nah contohnya nama Allah itu adalah nama nama dewa bangsa Arab sebelum Islam dewa bangsa Arab pra-Islam Allah namanya jadi Allah itu ada tiga anaknya Al-Lata, Al-Ujya, Al-Manan nah itu itu Allah tetapi setelah Islam Allah ini diadopsi menjadi Tuhan tetapi sesungguhnya itu adalah dewa yang sudah disembah bangsa Arab sebelum Islam ada itu adalah dewa kesuburan nah entah kenapa pula lembaga Alkitab Indonesia diadopsi pula itu menjadi nama Tuhan di Alkitab sebutan Tuhan gak cocok firman melarang itu haleluya kalau saudara mau tahu lebih banyak tentang Allah itu nanti cari buku mungkin ada di perpustakaan mungkin juga enggak judulnya Who is Allah itu judulnya sampulnya warna hijau saudara bisa baca itu lebih dalam jadi itu adalah nama dewa bukan Tuhan tidak pantas disebut oleh anak Tuhan oleh orang Kristen ini saatnya orang Kristen harus dibersihkan bibirnya harus ditahirkan mulutnya supaya jangan lagi mengucap memanggil nama ilah-ilah nama dewa-dewa termasuk dewa-dewa di kampung kita suku kita mungkin ada yang lain-lain itu tidak pantas disebut amin ada resiko ada hukuman bagi mereka yang masih terus memanggil nama dewa-dewa memanggil nama ilah-ilah yang masih memberikan korban persembahan kepada ilah-ilah kita lihat contohnya di keluaran 22 ayat yang ke-20 keluaran 22 ayat 20 siapa yang mempersembahkan korban kepada ilah kecuali kepada Yahweh sendiri haruslah ia ditumpas siapa yang mempersembahkan korban kepada ilah-ilah atau kepada dewa-dewa selain kepada Yahweh haruslah ditumpas eh hukuman mati loh sebenarnya ngeri kan tapi kenapa kok bisa dibiarkan begitu lama nah dalam kemurahan Bapak Yahweh dalam kasih karunia Yesuah Masya nah kita telah diampuni kita telah di kuduskan saudaraku maka kita sebagai orang-orang tebusan marilah masyurkan nama Yahweh muliakan nama Yahweh jangan lagi nama dewa-dewa bagaimana caranya kita memberikan korban hari-hari ini kita bukan lagi di bawah konsep hukum Taurat yaitu kalau mempersembahkan korban memberikan korban hewan binatang korban kita sekarang adalah korban secara rohani yaitu pengucapan syukur dari bibir kita ketika kita menyanyi seperti tadi itu persembahan syukur ketika kita menyembah di pagi hari atau di malam hari itu persembahan syukur ucapan bibir yang memuliakan namanya lihat Ibrani pasal 13 ayat 15 Ibrani 13 ayat 15 sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Elohim yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya korban syukur yang memuliakan Yahweh yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya artinya jangan lagi kita mengucapkan syukur dengan bibir kita kepada nama ilah-ilah iya kan jangan lagi berikan syukur kepada nama dewa-dewa itu suatu kali saya memimpin pujian di KKR KKR Lepangan saya sudah tahu kebenaran jadi saya tidak bisa kompromis saudaraku itu orangnya saya seperti itu tidak bisa kompromis kalau sudah tahu yang benar ya benar itu saya lakukan jadi di KKR itu contohnya adalah lagu seperti ini Allah ku luar biasa gitu kan saya gantilah teksnya syairnya jadi saya bilang saya memimpin pujian ini Tuhan ku luar biasa jadi gitu kan jadi begitulah sepanjang KKR itu saya setiap ada kata Allah saya ganti nah siap KKR saudara saudara mengertilah ya kawan-kawan saya semua jadi antipati kepada saya karena mereka masih belum tahu kebenaran itu pulang dari KKR itu biasanya dikasih PK saya tidak dikasih PK lagi itu resiko tapi saya kalau sudah tahu kebenaran itu setiap ada nama dewa itu otomatis saya ganti kadang saya ganti Bapak saya lihat konteksnya kadang Tuhan saya lihat konteks ayat itu jadi jangan lagi nyanyikan syukur kepada nama ilah asing itu amin siapa mempersembahkan korban kepada ilah-ilah kecuali kepada Yahweh sendiri harus ditumpas weh ngeri saya tidak mau lagi menyebut itu ya otomatis terdengar pujian bagi Yahweh otomatis saya gantilah sekarang sudah tahu alamat yang benar jadi alamat dalam puji-pujian kita itu harus tepat Yahweh layak menerima segala pujian penyembahan kehormatan keagungan kemuliaan amin nah jadi sudah jelas kalau dilarang ya janganlah kita langgar ya kan kita lakukanlah apa yang diperintahkan kita jauhi yang dilarang dia itulah mengamalkan kebenaran amin jadi anak-anakku lihat semua itu firman ini ayat bukan pendapat pendeta mengampus shoming bukan bukan pernyataan saya pribadi tetapi ayat firman not sekitab suci sekali lagi saya sudah katakan kalau ada ayatnya lakukan siapapun yang menyampaikan termasuk saya kalau tidak ada ayat gak usah diperhatikan gak usah ditanggapi siapapun yang menyampaikan termasuk saya juga haleluya karena kita mau menjadi abdi yang benar menjadi hamba yang benar kita menghamba kepada Bapak Yahweh haleluya kalau menghamba yang benar kepada Bapak Yahweh lakukan perintahnya jangan lagi menyebut nama ilah-ilah asing jangan lagi menyebut nama dewa-dewa amin 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 nah itu jadi poin yang ini singkat kita oke sekarang kita akan masuk ke poin yang baru yang berikut oke nama sang juru selamat manusia wah siapa nama yang sebenarnya nama dari sang juru selamat oke siapa sesungguhnya juru selamat manusia wow keren banget ini jadi nama Yesus itu yang kita selama ini ikuti di Alkitab Terbitan Laik itu mengikuti terjemahan Yunani dari Yunani Yesous ke Inggris menjadi Jesus Christ ke Indonesia menjadi Tuhan Tuhan Yesus ke Tanah Batak menjadi Tuhan Yesus ke Pulau Nias menjadi Tuhan Yesus nah lihat tetapi semalam kita sudah melihat salah satu yang menyebabkan kesalahan itu adalah para pena palsu penyurat karena nama seharusnya tidak boleh diterjemah nah oleh sebab itu kita harus lihat kepada firman nah khususnya di dalam pengalaman Rasul Paulus kesaksian Rasul Paulus ketika bertemu sendiri dengan Tuhan itu di dalam kisah Rasul yang pasal 26 kisah Rasul pasal yang ke 26 ayat 12 biar lengkap ya biasanya saya mulai ayat 13 tapi mulai ayat 12 biar lengkap ini Rasul Paulus bertemu secara pribadi dengan pribadi yang punya nama itu dan dia memberitahukan namanya karena ketika itu Paulus namanya belum Paulus Saulus dia ketika itu sebagai orang yang sangat garang karena dia mencintai adat istiadat orang jahudi dia cinta hukum Taurat sebenarnya dia juga cinta Tuhan tapi tidak kenal Tuhan begitu coba ya salah siorang silahkan dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku sukar bagimu menendang kegalah rangsang tetapi aku menjawab siapa engkau Tuhan kata Tuhan akulah Yasua yang kau aniai itu garis bawahi garis bawahi ketika Paulus bertanya siapakah namamu Tuhan apa jawabnya dia ngomong dalam bahasa Ibrani nah pertanyaan saya ada enggak dalam kosa kata Ibrani nama Yesus tidak ada kawan beli kamus Ibrani atau tanya orang Israel ada enggak dalam kosa kata kalian Yesus tidak ada jadi apa yang ada dalam bahasa Ibrani kalau Yahshua jelas ada itu bentuk pemanggilan dalam tata bahasa Ibrani yang paling kuno paleo Ibrani nah dalam perkembangan bahasa selanjutnya itu namanya bahasa modern itu yang menjadi mereka bilang Yesua Yesua sebenarnya mereka begini kenapa mereka tidak menyebut Yahshua kalau mereka menyebut Yahshua mereka sama dengan menyebut Yahweh nanti kita akan masuk disitu arti nama Yahshua itu apa kenapa orang Israel tidak bisa menyebut Yahweh mengapa mereka menyebut Hasem atau Adonai setiap mereka membaca kitab suci ketemu nama tetag terag ramaton itu yang nampak huruf Yahweh mereka otomatis akan mengubahnya menjadi Hasem atau Adonai kenapa nah kita tidak mengikuti orang Israel karena kepada mereka telah disumpah oleh Bapak Yahweh mereka disumpah dengan marah ketika itu yaitu ketika pembuangan ke Babel jadi banyak orang Yahudi yang melarikan diri tidak mau diikut dibuang ke Babel jadi mereka mau melarikan diri ke Mesir Bapak Yahweh berfirman melalui Nabi Jeremiah katakan sampaikan firmanku siapa yang kembali ke Mesir semua orang Yahudi yang kembali ke Mesir tidak sekalipun lagi akan menyebut namaku lihat Jeremiah 46 ayat 24 maka dengarkanlah firman Tuhan hai semua orang Yahuda yang diam di tanah Mesir sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar firman Yahweh bahwa nama aku tidak akan diserukan lagi oleh seorang Yahuda di segenap tanah Mesir dengan berkata demi Yahweh Elohim yang hidup kenapa orang Yahudi tidak mau memanggil nama Yahweh ini alasan banyak orang Kristen yang tidak mengerti orang Yahudi saja tidak berani memanggil nama itu nah kita bukan orang Yahudi kawan kita orang Indonesia orang Batak orang Nias orang Dayak dan lain-lain orang Ambon Manisei ya kan kalau orang Yahudi karena mereka telah disumpah kenapa disumpah karena ketika itu Bapak Yahweh sangat marah kepada mereka tidak seorang pun lagi orang Yahudi yang pergi ke Mesir akan memanggil nama aku lagi dengan menyebut demi Yahweh Elohim yang hidup jangan ikut-ikutan orang Yahudi tetapi ketika mereka menerima Yahshua sebagai Mesias Juru Selamat mereka akan dipulihkan mereka akan memanggil Yahshua juga ini ada kaitannya dengan nama yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu adalah nama Yahshua Yahshua itu sendiri adalah sebenarnya kependekan dari nama Yahshua Yahshua itu sebabnya juga orang Yahudi tidak menyebut Yahshua mereka akan menyebut Yeshua karena kalau mereka menyebut Yahshua mereka sudah sama dengan menyebut Yahshua jangan ikut-ikutan karena mereka sudah disumpah disini kalau mereka langgar ini bahaya setiap mereka melanggar sumpah Elohim ada resiko contoh ketika dulu kami saya sekali ke Israel kami lewat di Kapernaum nah Kapernaum itu jadi guide kami disitu menjelaskan runtuh sampai hari ini mereka tidak bangun-bangun siapapun pemerintahnya presidennya tidak ada yang berani membangunnya kenapa ini tidak dibangun-bangun kok runtuh terus termasuk baik suci bukan baik suci sinagoga yang dulu mertuanya Simon Petrus disembuhkan Tuhan Yahshua disitu karena di kampungnya si mertuanya Petrus itu runtuh itu apa ya sinagoga itu masih dibiarkan runtuh itu guide kami jelaskan ini tidak ada orang Israel orang Yahudi yang berani bangun ini kenapa karena mereka takut perkataan Tuhan Yahshua karena Tuhan Yahshua pernah mengutuk termasuk Kepernaum termasuk Korajim termasuk Tirus celakal engkau Hai Kepernaum jika disodum atau digomorah terjadi mujizat yang di tengah-tengahmu kota itu akan masih ada sampai hari ini tetapi kamu sudah anak manusia pun datang di tengah-tengah kamu kamu tidak bertobat kamu akan dihancurkan kamu akan diruntuhkan mereka takut itu makanya mereka tidak berani bangun sama dengan ayat ini Bapak Yahweh sudah sumpah tidak seorang pun lagi orang Jahudi akan menyebut akan memanggil namaku demi Yahweh Elohim yang hidup makanya mereka tidak mau langgar termasuk Rabi-Rabi tidak berani setiap ketemu nama Elohim yang kudus itu Yahweh mereka otomatis akan mengganti Hasem Hasem artinya nama itu nama yang mulia itu atau Adonai Tuhan pahamku jadi kita kita bukan mengikut Jahudi kawan kita mengikut Yahshua kita mengikut Firman kalau Firman berkata panggil namanya masyurkan namanya ya itu yang kita lakukan amin karena kita tidak disumpah Tuhan tidak dilarang Tuhan kita Tuhan suruh kita malahan paham ini ya itu sebabnya orang Jahudi juga tidak memanggil Yahshua kalau mereka memanggil Yahshua sudah sama dengan memanggil nama Yahweh mereka pasti akan memanggil Yesua nah sekali lagi tujuan daripada pengajaran ini bukan untuk menghakimi siapapun termasuk yang memanggil Yesua bukan itu tujuan kita tapi kita menjelaskan kebenaran ini kalau mereka masih disitu ya silahkan nanti Tuhan akan memberi rahmat kasih karunianya tugas kita bukan menghakimi tugas kita memberitakan kebenaran karena semua ada anugerah kalau kepada mereka juga diberi anugerah kasih karunia mereka juga akan dibuat mengerti semuanya itu berdasarkan firman tidak ada yang tidak berdasarkan firman ingat Bapak Yahweh itu adalah Elohim yang setia kepada perjanjiannya dia tidak bisa melanggar perjanjiannya semua yang berlaku di dunia ini itu semua sejalan dengan seturut dengan perjanjiannya wabah termasuk virus corona termasuk virus yang akan datang di zaman yang akan yang akan datang lagi semua itu terjadi atas seizin Tuhan tapi seturut perjanjian kalau mau memeriksa itu nanti lihat di imamat 26 cuman kita tidak ke topik itu saya hanya singgung sedikit saja bahwa di imamat 26 ini jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku maka aku akan menambah hukumanmu tujuh kali lipat lebih berat lagi nah jadi semua nanti bang semua manusia di bumi semakin jahat Tuhan akan berikan hukuman yang semakin keras sampai pada akhirnya nah di kitab wahyu saya sudah mengajarkan di biblika 2 itu tujuh meterai itu setiap dibuka satu meterai ada ya penghukuman yang terjadi tujuh sangka kalah ditiup sangka kalah terjadi hukuman di bumi ada tujuh cawan dituangkan satu cawan terjadi hukuman di bumi ada yang sepertiga manusia mati ada yang sepertiga laut menjadi darah ada yang sepertiga air di seluruh bumi termasuk air sungai air sumur menjadi darah itu yang masih akan berlangsung di depan kita nanti maksud saya entah di zaman kita ini entah di generasi yang akan datang saya tidak tahu tetapi hal itu akan pasti terjadi karena sudah difirmankan karena dia setia kepada firmannya Bapak Yahudi tidak bisa mengingkari firman karena firman itu adalah dirinya sendiri haleluya oke jadi ketika Paulus bertemu pribadi itu dia ngomong dalam bahasa Ibrani siapakah engkau Tuhan kata Paulus akulah Yahshua yang kau anjaya itu dan dia menjadi buta karena memandang kemuliaan Yahshua yang sebenarnya ingat Yahshua yang sesungguhnya adalah pribadi roh hanya ketika dia datang ke bumi dia menjadi manusia dari awal sampai akhir sebenarnya dia adalah roh roh yang hidup pribadi roh jadi ketika dia menampilkan dirinya dalam kemuliaannya Paulus otomatis buta syukur gak mati karena kebanyakan manusia melihat kemuliaan Tuhan mati tapi oleh kasih karunia Bapak Yahweh kasih karunia Yesu Hamasyia Paulus hidup tapi buta selama tiga hari buta lalu dia dituntun masuk ke Damsin dan dipertemukan dengan seorang Nabi namanya Ananias dan ketika Yahshua memerintahkan Ananias mendoakan Paulus Ananias berdoa melihatlah hai saudaraku gugurlah selapuk dari matang langsung dia melihat langsung minta dibaptis dan mulai semenjak itu Paulus menjadi murid Tuhan yang sangat luar biasa detik dia bertemu dengan Tuhan itu langsung menjadi penginjil yang luar biasa di Damsin itu tujuan dia datang ke Damsin itu adalah mau menangkapi orang-orang yang percaya Yahshua yang mengikut Yahshua mau dipenjarakan mau dibunuh eh justru dia bertobat saudaraku halulia dasyat oke tepuk tangannya yang kuat yeee jangan tanggung-tanggung oke pertanyaannya tadi nama Sang Juru selamat manusia siapa siapa sesungguhnya pribadi Juru selamat itu apakah ada dua Juru selamat manusia sebelum Yahshua lahir sebagai manusia sudah ada gak Juru selamat ya sudah masih gak ada Juru selamat sebelum Yahshua lahir jadi siapa Juru selamat sebelum Yahshua lahir Yahweh sendiri lihat Jesaya 4.3 ayat 11 aku akulah Yahweh tidak ada Juru selamat selain daripada aku aku akulah Yahweh tidak ada Juru selamat selain daripada aku Yahshua itu adalah Yahweh dia lah Sang Juru selamat itu haleluya memastikan namanya Yahshua bukan yang lain lihat ayat yang lain bahwa namanya dan nama bapaknya adalah satu lihat Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 nama anak dan nama bapak adalah satu karena bapak dan anak itu pun adalah satu namanya pun satu haleluya silahkan Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini dan aku datang kepadamu ya bapak yang kudus peliharlah mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita peliharlah mereka ya bapak yang kudus dalam namamu yaitu namamu yang kau berikan kepadaku jadi nama anak adalah nama bapak maka sudah pasti sama namanya tidak bisa dua namanya karena dia satu dengan bapaknya ayat 12 lanjutkan selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci dua kali diulang yaitu namamu yang kau berikan kepadaku jadi nama bapaknya yang diberikan kepada anak itu makanya itu juga salah satu alasan orang jahuri sangat membenci yahshua karena namanya dia tidak ada dosa dia tidak ada kesalahan tetapi tetapi namanya dia dibenci namamu kok nama Tuhan haleluya jakaria 14 sudah menubuatkan ayat 9 namanya juga satu yang semalam kita sudah cenggung sebenarnya maka yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi pada waktu itu yahweh adalah satu satunya dan namanya satu satunya raja satu satunya dan namanya satu satunya jadi tidak ada dua nama haleluya ketika kita memanggil yahshua kita sudah sama dengan memanggil yahweh karena yahshua itulah kependekan dari yahweh yahshua ketika kita mendokkan orang dalam nama yahshua hamasyia itu sudah dalam nama yahweh karena yahshua itu yahweh haleluya dan itulah nama yang dimasyurkan rasul paulus bukan nama yang lain bukan pribadi yang lain jadi ketika rasul paulus memberitakan yahshua dia memberitakan yahweh makanya dia berkata semenjak dia mengalami pertemuan dengan pribadi yahshua dia tidak pernah berhenti memberitakan nama itu coba kelanjutan daripada kisah rasul 26 tadi ayat 19 sampai 20 dia tidak pernah berhenti memberitakan nama itu berhenti